Maka di situ lahirlah ilmu fikih. Kemudian juga ketika mereka mencoba untuk mengumpulkan bagaimana metode istimbad para ulama, akhirnya muncullah ilmu sul-fikih. Kemudian muncul ilmu al-qawain al-fikihiyah. Dan seterusnya. Jadi interaksi kaum muslimin terhadap al-Quran, terhadap al-Sunnah. Nah, inilah yang kemudian akhirnya memunculkan atau melahirkan banyak ilmu-ilmu Islam sebagaimana yang kita kenal hari ini. Nah, di antara ilmu-ilmu Islam itu sebagaimana yang dibahas oleh Syedek Yudinanabhani, itu adalah ilmu tafsir. Beliau menyinggung sedikit di sini berkaitan dengan ilmu tafsir. Nah, tafsir itu sendiri, kata tafsir itu, dia berasal dari wazan taf'il. Bagi kita yang pernah belajar ilmu sorof, kita tentu mengenal ada wazan taf'il. Taf'il ini bentuk masdar dari wazan fa'ala. Tafsir dari kata fasaro, mengikuti wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fasaro yufasiru tafsiran. Jadi, tafsir ini adalah bentuk masdar dari kata fasaro. Apa makna fasaro? Maknanya adalah bayan, penjelasan. Seperti misalnya, ada orang yang mengatakan fasar tu syai'a. Fasar tu syai'a, aku menafsirkan sesuatu. Atau afsiruhu, fasron, atau fasartuhu. Fasartuhu atau fasartuhu, maknanya sama. Fasartuhu bittasjid atau fasartuhu bittakfif. Maknanya adalah menafsirkan, menjelaskan. Maknanya adalah bayan tuhu, aku menjelaskannya. Nah, ini makna tafsir. Sementara perbedaan antara tafsir, mungkin kita pernah juga mendengar istilah ta'wil. Perbedaan antara keduanya, antara tafsir dengan ta'wil. Kalau tafsir itu, dia menjelaskan sesuatu yang memang diinginkan oleh lafad itu. Menjelaskan makna lafad itu sendiri. Dari sisi bahasa. Ketika kita menemukan satu ayat, kemudian ada di dalam ayat itu, ada lafad-lafad yang kemudian perlu kita ketahui maknanya secara bahasa. Maka ketika kita menjelaskan maknanya secara bahasa, maka itulah tafsir. Nah, sementara ta'wil, sebagaimana dijelaskan oleh beliau, maknanya adalah bayanul muraudibil makna. Jadi menjelaskan sesuatu yang diinginkan. Menjelaskan sesuatu yang dimaksud dengan makna. Dengan makna. Jadi tidak lagi bergantung kepada makna lafad secara bahasa. Tapi sebagian ulama itu menyamakan. Antara tafsir dengan ta'wil itu sama. Maknanya ta'wil itu ya tafsir juga. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ta'wil ini memalingkan makna dari makna haqiqah ke makna majas. Sebagaimana yang kita tahu kalau kita pernah mempelajari ilmu balaqah. Bahwa satu lafad itu dia punya haqiqah, dia punya majas. Ada makna hakikat yang dikandung oleh satu lafad, ada juga makna majas. Seperti kata al-asad, makna haqiqahnya adalah Al-hayawan al-muftaris, hewan buas. Tapi makna majas daripada kata al-asad itu adalah laki-laki pemberani. Rojulun suja'un. Laki-laki yang pemberani. Itu makna majas. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau ta'wil itu menjelaskan atau memalingkan makna lafad dari haqiqah ke makna majas. Itu ta'wil. Tapi dua-duanya adalah bagian daripada satu ilmu, yaitu ilmu tafsir itu sendiri. Mau itu tafsir itu sendiri atau ta'wil. Itu sama. Dia berada dalam satu ilmu. Nah ilmu tafsir ini, kita tidak mungkin bisa menguasai tafsir kecuali dengan mempelajari bahasa daripada Al-Quran itu sendiri. Karena sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa tafsir itu adalah menjelaskan makna lafad. Maksud daripada lafad. Sementara kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab. Quranan Arabian. Ini adalah Al-Quran dengan berbahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa menjelaskan atau menarsirkan satu ayat kecuali dengan memahami bahasa Arab itu sendiri. Kalaupun misalnya ada lafad a'jam, misalnya non-Arab, itu kalau misalnya masuk ke dalam Al-Quran itu sudah di-Arabkan. Jika nanya, salah satu ilmu penting yang mesti dikuasai sebelum menguasai tafsir itu sendiri adalah ilmu bahasa. Karena tidak mungkin kita bisa menguasai atau kemudian memahami bagaimana makna atau penunjukan makna daripada lafad itu kecuali dengan memahami bahasanya. Nah pertanyaannya apakah orang Arab itu sudah pasti bisa menafsirkan Al-Quran karena mereka berbahasa Arab. Syekh Dhaqi Yudinan Abhani mengatakan di dalam kitab ini bahwa orang Arab memang mereka memahami bahasa. Karena itu bahasa mereka kan. Mereka memahami betul bahasa Arab. Karena itu adalah bahasa mereka. Tetapi belum tentu kemudian mereka bisa memahami tafsir atau kemudian memahami ayat Al-Quran itu secara keseluruhan. Kenapa? Karena Al-Quran ini punya kekuatan balagoh yang itu tidak dimiliki oleh orang Arab. Punya kekuatan bahasa yang itu tidak dimiliki oleh orang Arab. Karena kemudian tidak semua di antara mereka itu mampu menafsirkan keseluruhan daripada Al-Quran itu sendiri. Sama sebagaimana para sahabat. Sahabat itu tidak semua mereka itu bisa memahami ayat atau kemudian lafad di dalam bahasa Arab. Sehingga sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain. Atau ketika mereka mengalami kesulitan mereka akan bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak otomatis mereka ini berbahasa Arab. Kemudian sudah pasti bisa memahami dengan sempurna setiap ayat, setiap lafad di dalam Al-Quran itu. Contoh misalnya ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat misalnya di dalam surah Al-Basa. Di dalam surah Al-Basa. Allah mengatakan. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Al-Ban di dalam ayat itu. Al-Ab itu pernah ditanya. Ada sahabat yang bertanya tentang Al-Ab kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian apa kata Sayyidina Umar. Beliau mengatakan. Kita ini dilarang untuk takalluf. Takalluf itu memberatkan diri. Menyusahkan diri. Dan takamuk. Itu membahas terlalu mendalam. Jadi yang bertanya ini kan tentu orang Arab juga. Bertanya kepada Sayyidina Umar. Mereka tahu. Memahami betul bahasa mereka itu. Tetapi ada lafad. Kadang-kadang ada lafad di dalam ayat itu yang mereka perlu bertanya lagi kepada yang lain. Tentang maknanya. Jadi tidak semua orang Arab itu faham makna. Ada lafad-lafad tertentu di dalam Al-Quran. Apakah itu berarti ada lafad di dalam Al-Quran itu yang bukan bahasa Arab. Katakanlah dia bahasa ajam. Tentu tidak. Karena tadi kita sudah sebutkan. Di dalam ayat yang kita sebutkan. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Tidak mungkin ada lafad non-Arab di situ. Yang tidak dipahami oleh orang Arab. Ini menunjukkan bahwa ada lafad yang itu digunakan di dalam Al-Quran. Dia lafadnya lafad Arab. Tetapi tidak semua orang Arab itu memahaminya. Sama saja dengan kata fatoro. Fatoro. Tidak ada yang bertanya. Apa makna fatoro. Kepada sebagian sahabat. Kemudian dijauh bahwa fatoro itu maknanya sama dengan kholakoh. Kholakoh. Menciptakan. Yang membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ketika kemudian dia melihat di dalam Al-Quran itu sering menggunakan kata fatoro. Di samping lafad kholakoh. Nah jadi ilmu tafsir ini atau para mufassirin itu ketika kemudian mereka harus memahami ayat. Maka mau tidak mau mereka harus mendalami bahasa Arab itu sendiri. Dan nanti banyak ayat-ayat lain yang kemudian itu membutuhkan pendalaman terhadap bahasa. Kemudian di dalam Al-Quran ini juga ada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam. Nah ayat yang muhkam ada ayat mutasyabihat. Ayat yang muhkam ini adalah ayat yang telah jelas maknanya. Sehingga nanti di dalam menafsirkan Al-Quran kita harus mengembalikan ayat yang mutasyabihat. Karena yang mutasyabihat ini itu nanti bisa multi-interpretasi. Multi-interpretasi. Bisa dipahami dengan banyak penafsiran. Karena kemudian ayat yang muhkam itu mesti dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Misalnya begini. Ketika misalnya orang menemukan ayat misalnya. Bahwa Allah itu Ar-Rahman itu istawa. Istawa itu apa makna istawa. Mungkin ada terjemahan. Mungkin kita pernah menemukan terjemahan bersemayam. Di atas arj. Atau ada yang tidak menerjemahkan misalnya. Allah beristiwa di atas arj. Apa makna istiwa? Istawa di situ. Istiwa. Apakah Allah duduk seperti duduknya kita? Apakah bersemayam? Padahal bersemayam itu adalah makhluk. Yang biasanya bersemayam itu kan makhluk. Supaya nanti tidak menimbulkan penafsiran yang itu bisa mencederai sifat Allah yang itu jauh daripada sifat makhluk. Maka ayat-ayat yang mutasyabih semacam itu mesti dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam yang mana? Laisa kami flihi syaih. Bahwa Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bahwa Allah itu punya sifat tapi tidak berbeda dengan sifat makhluk. Sehingga nanti ayat-ayat yang mutasyabihat ketika bicara tentang sifat-sifat Allah maka mesti dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Supaya nanti tidak menafsirkan dengan penafsiran yang menyimpang yang itu bisa mengarah kepada tajisim misalnya kan. Nanti bisa mengarah kepada tafsiran bahwa Allah ini seakan-akan punya jisim, punya tubuh. Makhluk atau tajbih. Menyerupakan Tuhan atau kemudian Allah ini dengan makhluk. Atau menyerupakan sebagian sifat Allah ini dengan sifat makhluk. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada ayat yang makkiyah, ada ayat yang madaniyah. Masing-masing punya karakternya. Ayat makkiyah misalnya. Sebagian ulama mengadakan apa ayat makkiyah? Makkiyah ini adalah ayat yang dia turun di Mekah. Pada periode Mekah. Sebagian ulama mengatakan ayat-ayat makkiyah itu ayat-ayat yang bicara tentang surga dan neraka. Bicara tentang akhirat. Bicara tentang keimanan. Itu makkiyah. Sementara madaniyah adalah ayat-ayat yang bicara tentang hukum. Sebagian ulama mengatakan ayat-ayat madaniyah itu adalah ayat yang turun di Madinah. Ada yang melihat dari perspektif tempat, ada yang melihat dari perspektif isi daripada ayat itu. Yang melihat dari perspektif isi, menggolongkan ayat-ayat makkiyah itu. Memasukkan satu ayat ke dalam golongan makkiyah itu kalau dia bicara tentang surga dan neraka dan seterusnya. Karena kalau kita lihat ayat-ayat yang turun di Mekah, itu kebanyakan adalah ayat yang bicara tentang keimanan. Tentang umat terdahulu dan seterusnya. Kalau kemudian pakai perspektif tempat, maka makkiyah ini semua ayat apapun isinya. Membicarakan apapun, asalkan dia turun di Mekah, maka dia makkiyah. Madaniyah adalah setiap ayat yang turun di Madinah. Apapun isinya, apakah tentang akidah, tentang hukum, dan seterusnya. Asalkan dia turun di Madinah, maka dia madaniyah. Tapi kalau kita lihat karakternya, atau kemudian isinya ayat-ayat Madaniyah ini lebih banyak bicara tentang mu'amalah, uqubat, bayinat. Ini ayat-ayat yang Madaniyah. Ini hal-hal yang semacam ini yang perlu diketahui oleh para ufasir. Termasuk juga sababun nuzul nanti. Sebab daripada turunnya ayat. Memang tidak semua ayat itu punya sababun nuzul. Tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu ada sebab turunnya. Kenapa satu ayat ini turun? Ada latar belakang peristiwa tertentu. Tidak semua ayat itu ada sebab. Atau yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Tapi sababun nuzul itu perlu dipahami. Kalau ayat ini memiliki sababun nuzul, maka sababun nuzulnya itu perlu dipahami. Kenapa? Karena supaya ayat itu tidak bisa dipahami secara tepat. Meskipun nanti ayat itu tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang ada pada peristiwa itu. Ayat yang ada sababun nuzulnya tidak hanya berlaku pada mereka yang mengalami peristiwa itu. Di mana ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa yang mereka alami. Karena para ulama mengatakan, Ibrah atau apa yang ada di dalam ayat itu diambil berdasarkan kandungan keumuman lafad. Keumuman ayat bukan karena kekhususan sebab. Tapi kekhususan sebab itu. Sabab yang menjadi latar belakang turunnya ayat itu. Itu kita pahami supaya nanti tepat di dalam memahami atau di dalam memaknai menafsirkan ayat itu. Nah, begitulah berkaitan dengan tafsir. Dan para sahabat sendiri mereka adalah, kalau kemudian kita mengatakan generasi yang paling paham terhadap Al-Quran itu adalah generasi para sahabat. Jadi kegiatan tafsir terhadap Al-Quran memang sudah ada di masa sahabat. Meskipun tadi ilmu tafsir sendiri jadi satu kitab tersendiri itu munculnya setelah masa sahabat. Tetapi aktivitas menafsirkan ayat itu sudah ada di masa sahabat. Bahkan di masa Rasul. Di masa Rasul, Rasul menafsirkan ayat. Kemudian dijelaskan kepada para sahabat. Karena fungsi dari Rasul, tugasnya Rasul itu adalah sebagai bayan. Sebagai menjelaskan makna daripada ayat. Sehingga kemudian Rasulullah berkepentingan untuk menafsirkan ayat. Meskipun tidak semua ayat itu ditafsirkan oleh Nabi. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Aliyah Sabuni di dalam kitab Tibian. Fi'olimil Quran. Belum mengatakan memang tidak semua ayat diterangkan oleh Nabi atau ditafsirkan oleh Nabi. Sehingga nanti di dalam tafsiran para ulama, di dalam kitab-kitab Tafsir, kita menemukan sebagian riwayat dari Nabi berkaitan dengan tafsiran ayat tertentu. Tapi tidak semuanya. Nah sahabat juga begitu. Sahabat juga mereka menafsirkan. Apalagi yang tidak ditafsirkan oleh Nabi. Maka mereka berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Pertama pada ayat-ayat yang sulit untuk dipahami oleh mereka. Maka muncullah di kalangan para sahabat itu orang-orang yang menonjol dalam ilmu tafsirnya. Itu seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini di antara empat orang sahabat yang punya kemampuan menafsirkan Al-Quran di atas para sahabat yang lain. Ibnu Abbas misalnya, ini pernah didoakan khusus oleh Nabi SAW. Ketika beliau dulu usia masih belum balik. Itu kan jadi khadimnya Nabi. Khidmat kepada Nabi. Jadi kalau Nabi itu Qodokul Hajah. Itu Sayyidina Ibnu Abbas yang membawakan airnya keperluan Rasulullah untuk Qodokul Hajah. Sampai kemudian Nabi itu suatu ketika melihat. Karena melihat khidmatnya Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau mendoakan. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah faqihkan. Berikanlah dia pemahaman yang mendalam terhadap ad-din, terhadap agama. Dan ajarilah dia ta'wil. Ta'wil ayat tafsir. Makna ta'wil itu adalah tafsir. Itu di antara doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Sekarangnya kemudian Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang unggul. Sahabat yang unggul. Bahru'l ulum. Beliau adalah lautan ilmu. Habru'l umah. Ini tintanya umat. Sayyidina Umar bin Khotob itu memberikan penghormatan khusus itu kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Karena Sayyidina Ibnu Abbas itu bukan hanya mampu menafsirkan ayat itu berdasarkan lafad. Hanya melihat lafad. Makna daripada lafad. Tetapi beliau itu mampu menangkap asrarul Qur'an. Rahasia Qur'an. Jadi isyarat-isyarat yang khofifah. Isyarat khofiyyah. Ini yang seperti yang disebutkan oleh para ulama. Al-Quran itu punya isyarat khofiyyah. Jadi isyarat-isyarah yang tersembunyi. Yang itu gak nampak secara lafad. Ada isyarat tersembunyi di dalam satu ayat itu. Itu mampu ditangkap oleh orang-orang tertentu. Sehingga ada ulama yang kemudian menggolongkan tafsir semacam ini dengan tafsir isyari. Tafsir isyari. Selain ada tafsir berriwayah dengan bidirwayah atau berro'i. Nanti di bagian maswa diru tafsir nanti Syekhaki juga akan menyinggungi itu. Ada isyarat-isyarat khofiyyah. Isyarat yang tersembunyi yang tidak semua orang itu bisa menangkap. Dan ada peristiwa. Ini juga dikutip oleh para imam ahli hadith. Di dalam kitab-kitab hadith mereka. Suatu ketika Sayyidina Umar itu pernah mengajak Ibn Abbas. Itu ke dalam perkumpulan para sahabat-sahabat senior. Jadi Sayyidina Umar bin Khotob ketika jadi kholifah. Itu beliau biasa mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Kalau kemudian ingin mendiskusikan perkara-perkara pentingnya. Nah suatu ketika beliau mengajak Ibn Abbas itu masih kecil. Usia masih remaja. Masih belasan tahun. Masih belasan tahun. Diajak kumpul dengan sahabat senior. Sampai kemudian ada sahabat senior itu yang berkata kepada Sayyidina Umar. Wahyu Umar kenapa engkau ajak anak ini? Kita juga punya anak seusia dia. Artinya anak-anak mereka tidak mereka ajak ke dalam perkumpulan itu. Maksudnya apa istimewanya Sayyidina Ibn Abbas ini sehingga diajak untuk berkumpul bersama dengan mereka. Kemudian Sayyidina Umar bin Khotob itu mengajukan satu pertanyaan kepada sahabat-sahabat yang berkumpul di situ. Apa pandangan kalian ketika kalian membaca ayat? Ida ja'a nasurullahi wal fathah. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dalam surah Nasr itu. Dan seterusnya sampai ke akhir. Apa makna Nasrullah di situ dan al-fathah. Kemenangan. Pertolongan Allah dan kemenangan. Ada sahabat yang mengatakan itu menunjukkan bahwasannya Allah telah memberikan kita kemenangan terhadap agama ini. Sehingga kemudian kita diperintahkan untuk istighfar, memuji Allah dan seterusnya. Ya sesuai dengan apa yang ditangkap secara zahir. Sebagian lagi diam. Tidak menjawab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khotob bertanya kepada Ibn Abbas. Apa pendapat? Kemudian Ibn Abbas mengatakan. Ayat ini itu menunjukkan bahwa telah dekatnya ajal Rasulullah s.a.w. Ini kan isyarat yang tidak bisa ditangkap oleh semua orang. Dari manakum dan Sayyidina Ibn Abbas itu bisa menangkap isyarat itu. Bahwa ayat yang bicara tentang datangnya pertolongan Allah dan kemenangan itu adalah isyarat telah dekatnya ajal Rasulullah s.a.w. Nah Umar setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Abbas. Bahwa ayat itu memang menunjukkan ada isyarat yang lain. Menunjukkan bahwa telah selesainya tugas Rasulullah s.a.w. Ketika semua orang manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kemudian jazirah Arab itu sudah dipenuhi dengan Islam. Makkah telah ditaklukkan. Kemudian kabilah-kabilah sudah mulai mendekat kepada Nabi. Kemudian mereka membuat perjanjian. Ada sebagian dari mereka masuk Islam. Kemudian mengikat perjanjian dengan Nabi. Perjanjian Zimmah, membayar jisiyah dan seterusnya. Kemudian orang musyrik tidak ada tempat lagi di sana. Kecuali mereka harus masuk Islam. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah tugasnya sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai. Maka waktunya Rasulullah itu kembali kepada Allah s.w.t. Ini isyarat yang khofiyah. Isyarat yang tersembunyi. Itu hanya dipahami oleh mereka yang yang diberikan kemampuan khusus di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Sayyidina Ibn Abbas. Kemudian ada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ini sampai belum mengadakan begini. Ayat Al-Quran. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang yang tidak aku pahami. Semua ayat Al-Quran ini, kata beliau, aku tahu di mana dia diturunkan. Kapan dia diturunkan. Siang hari atau malam hari. Apa latar belakang yang mengiringinya. Sebabun usulnya. Berkenaan dengan apa dia diturunkan. Itu Ibn Mas'ud itu memberikan pengakuan itu sendiri. Ini bukan ucapan kesombongan. Tetapi ini untuk menunjukkan kepada orang bahwa beliau bisa dijadikan sebagai rujukan. Andaikan ada orang, kata beliau, andaikan ada orang yang lebih memahami daripada diriku, maka akan aku pacu kudaku untuk mengambil ilmu darinya. Akhir-akhirnya begitulah ucapan beliau. Ini sahabat-sahabat yang mereka itu masyur di dalam melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Sehingga di berbagai kota itu di mana kemudian para sahabat ini mereka tinggal itu tafsiran mereka tersebar. Kemudian dilanjutkan oleh murid-murid mereka. Jadi mereka ini di antara sahabat yang banyak murid yang datang kepada mereka dari generasi tabi'im. yang itu meriwayatkan hasil tafsiran mereka. Memang mereka tidak menulis kitab. Sayyidina Ibn Abbas tidak menulis kitab. Ibn Mas'un juga begitu. Sayyidina Ali. Maksudnya satu kitab khusus yang itu berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Tapi hasil tafsiran mereka itulah yang diriwayatkan oleh generasi berikutnya. Generasi tabi'in. Kemudian generasi tabi'in, dan seterusnya. yang masih bisa kita temukan riwayat tafsir mereka itu di dalam kitab-kitab tafsir. Seperti tafsir At-Tobari. Kemudian dalam tafsir Al-Jami'i li'hakamil Qur'an Imam Al-Qurtubi misalnya. Kemudian kita bisa temukan juga di dalam tafsir Ibn Kathir misalnya. Dan yang semacamnya. Meskipun nanti bisa jadi ada riwayat yang itu mau duk. Ada yang menisbatkan kepada para sahabat. Tetapi ternyata tidak benar penisbatannya. Ini memang tugasnya para ulama itu juga untuk memfilter hal itu. Mana riwayat dari sahabat yang itu bisa diterima. Mana yang tidak. Mana yang kemudian riwayatnya itu sahih. Ini benar ini penisbatannya kepada Ibn Abbas. Mana yang tidak benar. Itu para ulama memfilter hal itu. Sehingga kemudian kita bisa berpegang kepada tafsiran para sahabat ketika kemudian kita dapati riwayatnya itu sahih. Penisbatannya benar kepada mereka. Jadi setelah masa sahabat muncullah masa tabiin. Maka di antara tabiin itu ada yang terkenal dengan tafsirannya adalah mujahid. mujahid Atta' bin Nabi Robah kemudian Ikrimah Mawla Ibn Abbas Ikrimah ini dulunya adalah budaknya Sayyidina Ibn Abbas kemudian ada Sa'id bin Jabir ini orang-orang yang dikenal dengan tafsirannya yang luar biasa terutama mujahid. Mujahid ini dianggap oleh para ulama sebagai orang yang paling siqoh di antara mereka. di dalam mujahid ada Atta' Ikrimah kemudian Sa'id bin Jabir. Mujahid ini orang yang paling siqoh. Makanya kalau di dalam kitab-kitab para ulama setelahnya itu kita banyak mendapati tafsirannya mujahid. Sebagian dari para imam imamul mujtahidin seperti alimam syafi'i itu banyak berpegang kepada tafsirannya mujahid. Alimam Al-Bukhari di dalam kitabnya itu banyak berpegang kepada tafsirannya mujahid. Memang ada sebagian ulama yang berhati-hati terhadap tafsirannya mujahid karena mujahid ini selalu bertanya kadang bertanya kepada ahlul kitab karena dikhawatirkan tafsiran beliau itu bercampur dengan seru'iliyad. Kemudian para sahabat para tabiin yang lain seperti Atta bin Nabi Robah Said bin Jabir ini adalah para ulama yang mereka meriwayatkan tafsiran para sahabat kemudian juga menafsirkan dengan kemampuan mereka sendiri. Kemudian ada juga diandara di kalangan tabiin yang lain yaitu Kota ada ini juga termasuk diantara ulama atau imam ul mufassirin dan beliau Kota dah ini termasuk kalangan tabiin imam dari generasi tabiin yang beliau ini pakar di dalam bahasa Arab itu sangat pakar ini kan kemampuan penting yang dimiliki oleh seorang mufassirin kemudian beliau juga sangat ahli di dalam syair bahkan beliau ini sangat mengerti tentang ayamul Arab hari-hari Arab yang maksudnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa Arab kemudian juga mengerti atau faham betul nasab-nasab mereka jadi dia hafal betul itu nasabnya orang-orang Arab terutama tokoh-tokohnya dan setelah masa tabiin ini baru muncul kemudian para ulama yang menyusun kitab-kitab jadi mulai di antara mereka yang tidak hanya meriwayatkan secara lisan tafsiran mereka tetapi juga menulis berbagai macam tafsiran daripada ayat kemudian mereka bukukan di dalam kitab-kitab dan itu kita dapati di masa kita sekarang katakanlah diantaranya yang pertama kali menafsirkan atau kemudian menuliskan tafsir ayat secara sempurna surah mulai dari awal al-fatihah sampai selesai itu adalah al-farro al-farro ini ulama abad kedua hijriah wafat kalau tidak salah itu tahun 207 hijriah al-farro ini sampai pernah mengatakan beliau kepada muridnya bacakan surah al-fatihah maka aku akan tafsirkan akan tafsirkan setiap ayatnya mulailah kemudian muridnya itu membacakan surah mulai dari al-fatihah ditafsirkan oleh al-farro terus sampai akhir kemudian masa setelah al-farro muncullah baru imam at-tobari dengan tafsiran beliau yang sebagaimana yang kita dapati sekarang ini mudah sekali untuk kita dapatkan tafsir al-tobari sebagaimana tafsirnya imam al-qurtubi itu masanya setelah al-farro beliau abad ke 4 hijriah ketiga atau ke 4 hijriah beliau mengumpulkan beliau termasuk ulama yang mengumpulkan tafsiran mulai dari sahabat mulai dari nabi adis-adis nabi yang itu menjadi tafsiran daripada ayat kemudian tafsiran para sahabat kemudian tabiin itu dikumpulkan di dalam kitab beliau jadi kalau kita ingin mendapati tafsirannya ibnu abbas misalnya mujahid otadah dan lain-lain maka kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir seperti tafsir tafsirnya imam at-tobari baik mungkin ini segelas berkaitan dengan tafsir saya kira nanti untuk pembahasan berkaitan dengan uslub ahli tafsir nanti kita bisa bahas di dan masyadiru tafsir berkaitan dengan tadi yang kita singgung ada tafsiran bidiroyah berriwayah kemudian ada tafsir isyari itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah saya kembalikan ke akhuna mirza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalamualaikum wabarakatuh alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan kejian malam hari ini memanfaat dari dia yang begitu puas dengan kita mendapatkan banyak insight pada malam hari ini dan aslinya akan menampah keberkahan kita tapi tak cukup disitu bapak ibu tentu ada banyak hal yang untuk informasi lagi ke ustaz sudah tersampaikan tadi atau bisa jadi mungkin di kajian yang lain maka kami buka kesempatan bagi bapak ibu jamah siar malam hari ini suaranya keras ya padahal sudah di depan terima kasih terima kasih silakan bapak ibu yang bapak ibu yang mau bertanya boleh langsung raise hand menjadi anjut boleh juga di komentar insyaallah sudah siap untuk jawab pertanyaan kita pada maaf ini sudah ada bufais semoga bufais di anjut oke jazakum wakil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam izin bertanya tadi Ustaz menjelaskan tentang banyak apa walaupun mungkin masih tidak semuanya cuma kemudian akhirnya yang terbayangkan begitu banyak keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mufasir nah yang jadi kendala itu bukan di pihak mufasirnya cuma kemudian di umatnya di kitanya yang tidak memiliki kecukupan apa ya alat untuk mengetahui apakah tafsir yang sedang dibaca dan kemudian nanti akan jadi rujukan dia atau kemudian setidaknya referensi itu kemudian memang tafsir yang yang penulisnya itu juga sudah sudah cukup begitu ya sudah cukup untuk jadi rujukan nah ini kan kemudian problemnya di sana problemnya itu pada pada umat dengan level pemahaman agama yang ya tidak lagi tinggi dengan kondisi yang seperti ini nah ini kan kemudian akhirnya problemnya itu referensi yang digunakan umat itu bisa jadi sangat bermacam yang bahkan kemudian sebagiannya sampai disiarkan kemudian sampai didakwakan yang ternyata kemudian ya bilangnya dari tafsir tapi kan ketidaktahuan kemudian kapasitas dari mufasir tadi itu jadi problem berlapis terus ini dibenahinya dari mana jazakallah khairus campuran baik Alhamdulillah sudah bisa disampaikan tadi pertanyaan langsung dari Bu Faiz ini ada pertanyaan lagi tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya baiknya dijawab dulu atau bagaimana baik karenanya di bagian pembahasan setelah pembahasan uslub para mufasirin itu Syekh Daki kan membuat satu pembahasan khusus berkaitan dengan nasadiru tafsir sumber-sumber tafsir nah ini kenapa penting supaya umat ini tahu kita ini faham bahwa tafsir itu ada sumbernya ada sumbernya yang kita mesti kembali kepada masodir itu kepada sumber itu nah kita yang faham tentu kita yang harus menyampaikan kepada umat kita harus menyampaikan kepada umat bahwa tidak semua yang dikatakan tafsir itu bisa kita ambil dia sebagai tafsir dan Al-Quran disana ada tafsir-tafsir yang itu mesti dijauhi ada tafsir yang tidak layak bahkan ditinggalkan oleh para ulama yang diwanti-wanti oleh para ulama untuk tidak diambil kemudian juga kita perlu melihat siapa mufasirnya atau siapa yang mengklaim dirinya sebagai mufasir apakah layak atau tidak makanya pembahasan masa diri itu penting ada tafsir beriwayah misalnya tafsir yang itu tafsir beriwayah misalnya tafsir yang kita merujuk langsung kepada penafsirannya Nabi SAW kita bisa dapatin misalnya nanti di dalam kitab-kitab hadith dalam kitab-kitab hadith atau di dalam kitab tafsir dulu awal-awal para ulama menghimpun tafsirannya Rasulullah itu ke dalam kitab-kitab hadith sebelum ulama setelahnya itu memisahkan mana yang tafsir dipisahkan dari kitab-kitab hadith dimasukkan ke dalam satu kitab khusus itu kitab-kitab tafsir itu sendiri kemudian ada tafsir sahabat ulama yang mencurahkan waktunya untuk mengumpulkan tafsiran itu dan itu diakui dipercaya mereka sebagai ulama yang muktabar diantara yang kita sebutkan ada Imam At-Tobari beliau ini yang menghimpun tafsirannya Rasulullah tafsirnya para sahabat ke dalam kitab beliau kemudian ada tafsiran misalnya Al-Qurtubi ini kitab-kitab tafsir yang bisa kita jadikan sebagai rujukan Imam Al-Qurtubi dengan Al-Jami' Li'ahkamil Qurannya itu ini masuk ke dalam kategori tafsir Bid-Diroyah harusnya Bid-Diroyah itu banyak analisa secara bahasa tidak hanya bertumpu pada riwayat tetapi juga banyak analisa secara kebahasaan kemudian kalau ini ayatul ahkam ayat-ayat yang bicara tentang hukum maka nanti ada ilmu lain yang dipakai untuk menganalisa mengistimbat hukum yaitu ilmu usul fikih misalnya salah satunya nah ini tafsiran-tafsiran atau kitab tafsir yang itu sudah diterima oleh umat diterima secara luas diakui oleh para ulama sebagai kitab yang muktabar tafsir At-Tabari tafsir Al-Qurtubi kemudian ada tafsir Benukatir ada yang mungkin yang lebih kecil-kecil seperti kitab tafsir jala lain misalnya kan Imam Jalaluddin As-Sujiti dan Jalaluddin Al-Mahalli kemudian ada tafsir Al-Nasafi ini juga tidak terlalu panjang ada tafsir Al-Baydawi Al-Baghawi dan macam-macam dan ini ini sumber atau kitab-kitab tafsir yang itu sudah diterima oleh banyak kalangan atau diterima oleh para ulama sehingga bisa kita jagain sebagai rujukan nah umat ini perlu dikenalkan kepada sumber-sumber tafsir semacam ini kitab-kitab tafsir semacam ini supaya mereka tidak salah dalam mengambil rujukan nah inilah tugas para da'i ya para duat untuk menyampaikan kepada umat tafsiran yang benar kalau mereka tidak mampu untuk merujuk kepada kitab tafsir langsung kepada sumbernya maka kita lah yang menjadi perantara itu kita yang mempelajari tafsir dari sumbernya kemudian kita sampaikan kepada umat karena sekarang banyak orang yang kemudian mengklaim dirinya itu mampu menafsirkan Al-Quran tetapi tidak mengikuti metode para ulama tidak memenuhi kualifikasi sebagai mufasir tidak punya ilmu alat intinya tidak memenuhi syarat akhirnya kemudian dia tafsirkan sesuai dengan logikanya karena pintarnya dia dalam menyusun kata-kata bagusnya retorika akhirnya umat ini kan terpedaya mereka tertipu dengan orang-orang semacam ini dan ini banyak kalau kita lihat di media sosial di Youtube macam-macam ada mungkin kita sebut saja namanya Pak Saiful Karim itu yang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan logika dia tidak pakai ilmu tafsir tidak mengikuti metode tafsirannya para ulama bahkan tidak punya kapasitas untuk menafsirkan itu yang dengar siapa umat ini orang-orang awam yang mereka tidak bisa memilah ini mana tafsir yang benar mana yang tidak karena untuk mengimbangi atau kemudian menenggelamkan dalam tanda kutip orang-orang semacam ini maka harus banyak para da'i ini yang mereka belajar serius belajar tafsir dari sumbernya untuk menyampaikan tafsir yang benar kepada umat ini supaya mereka tidak lari kepada atau kemudian tidak mengambil tafsir dari orang-orang yang tadi tidak tidak punya kapasitas tidak mau rujuk kepada para ulama tidak mau menjadikan para ulama itu sebagai referensi bahkan merendah-rendahkan para ulama itu di dalam majelis-majelis mereka itu banyak sekali yang merendahkan para ulama klasik itu banyak sekali di antara mereka nah itu tugas kita untuk menjelaskan tafsir yang benar menunjukkan kepada umat mana sumber tafsir yang itu bisa dipercaya walau alhamdulillah baik alhamdulillah bu Faiz jadi jawab baik alhamdulillah ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Syuhada izin bertanya Ustaz bagaimana menjawab orang-orang yang mengatakan kita sekarang mengandung tafsir-tafsir sehingga banyak menjadikan perbedaan untuk mengandung kalau kita tidak merujuk kepada tafsir bagaimana kita memahami ayat bagaimana kita memahami ayat itu sementara kita tidak punya kapasitas untuk memahami ayat itu secara langsung jadi tafsiran itu menjelaskan kepada kita maksud daripada lafat apa orang awam itu akan diserahkan Al-Quran kemudian mereka disuruh memahami sendiri akhirnya punya tafsiran sendiri akhirnya mereka punya tafsiran sendiri sesuai dengan pemahaman mereka justru itu lebih sesat lagi itu yang sesat jadi kita merujuk kepada tafsir itu sebagai implementasi daripada perintah Al-Quran bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya ini orang yang mengatakan bahwa kita menganut tafsir-tafsir ini kan sebenarnya tidak mengerti tafsir tidak mengerti apa kepentingan tafsir kebutuhan umat terhadap tafsir itu seperti apa ini jalan ini ini para ulama menunjukkan jalannya ini jalan untuk sampai kepada pemahaman ayat maka inilah jalannya sama seperti kita belajar fikih ini kan jalan untuk memahami apa yang Allah turunkan Allah turunkan syariat tidak semua orang itu bisa memahami apa yang Allah turunkan ada para ulama yang mereka rasihuna fil ilmi orang yang mendalam ilmunya mereka yang memberikan atau menunjukkan jalannya kita ikuti jalannya jadi orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini menganut tafsir-tafsir untuk menjauhkan umat daripada syariat ini adalah propaganda sebenarnya propaganda untuk menjatuhkan kredibilitas para ulama atau untuk mencederai otoritas para ulama akhirnya nanti orang awam itu tidak percaya kepada para ulama kalau tidak percaya kepada para ulama akhirnya mereka memahami agama dengan kapasitas akal mereka tentu akan menyebabkan umat ini justru akan sesat nanti in manusia berakhir usaha alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Pak Abu Syuhada terkait dengan orang-orang yang suka membuat statement statement yang tidak produktif begitu saja kita lanjut jika ada pertanyaan selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang masih mempertanya ini ada Pak Amir Mediksan ada juga Bu Arba Inah Martamurah Bu Elirati Bu Omni dan yang lainnya silahkan Bapak Ibu yang mempertanya saya cintanya jawab jika tidak ada untuk bertemu malam hari ini akan kita cukupkan silahkan Bapak Amir Mediksan mana kabarnya Pak Alhamdulillah ada yang mau ditanyakan Pak ada yang mau ditanyakan Pak yang mana Pak ada yang mau ditanyakan dikirislam itu dikirislam itu ada mohon maaf Pak suaranya tidak terdengar jelas disana ada gangguan boleh ditulis Pak biar bisa dimengerti pertanyaannya kalau boleh ditulis ya Pak biar bisa dimengerti karena sepertinya disana sedang ada ini ya gangguan angin atau apa begitu ada noise ini kurang begitu jelas ini kurang begitu jelas sambil kita menunggu pertanyaan Pak Isad yang masih coba ditulis oleh beliau kita juga akan belajakan pertanyaan konfirmasi sepertinya ini dari Pak Ustaz apakah tafsir sama dengan ta'wil yang kaitannya dengan ayat di awal surah yang semangat-semangat merintahkan kita untuk tidak memutahati ayat-ayat syabihat bagaimana Ustaz sebagian ulama tadi mengatakan tafsir itu sama dengan ta'wil Syekh Taki sendiri tadi mengatakan bahwa ta'wil itu menjelaskan makna ayat tapi dengan makna menjelaskan maksud ayat tapi dengan makna sebagian ulama mengatakan ta'wil itu memindahkan atau kemudian memahami makna ayat dari makna hakikoh ke makna mat jadi ta'wil itu bagian daripada tafsir ta'wil adalah tafsir itu sendiri jadi kalau yang mana yang terlarang yang terlarang itu tentu kalau kemudian ta'wilnya itu sudah keluar daripada makna bahasa ini seperti ta'wil kaum batinia mereka mengklaim bahwa itu tafsir isyari jadi membawa makna ayat atau tafsiran mereka itu sudah keluar jalur sudah tidak lagi memperhatikan makna daripada makna bahasa daripada setiap lafat itu jadi seperti kelompok mujah simah ketika mereka menafsirkan apa namanya ayat ayat-ayat sifat misalnya cenderung tajisim adagum dan tajbih menyerupakan Allah dengan makhluk jadi yang yang tidak boleh itu menta'wil atau kemudian mengklaim bahwa itu ta'wil tetapi kemudian menafsirkannya keluar daripada makna lafat itu sendiri yang tidak boleh kalau tafwid ya tafwid dalam ayat sifat tafwid itu maknanya tidak tidak menyerahkan maknanya itu sepenuhnya kepada Allah misalnya ketika kita ketemu kita ketemu dengan ayat sifat ayat sifat misalnya yang menyebutkan wajahullah wajahnya Allah tentang istiwanya Allah istawa apa makna istawa dan seterusnya ini kalau yang mengambil metode tafwid ya mereka menyerahkan makna itu kepada Allah tidak tidak menafsirkan lebih lanjut jadi ta'wil dan tafwid itu sama-sama metode salaf ada salaf yang kemudian menta'wil ada yang menta'wil misalnya begini contoh ta'wil misalnya dari ayat sifat istawa misalnya apa makna istawa istawa ini punya banyak makna di dalam ayat sebagian ulama mengatakan bahwa istawa itu adalah istawla istawla itu maknanya menguasai jadi kalau ada ayat yang menyebutkan ar-rahmanu alal arsh istawa bahwa Allah itu istawa di atas arsh maknanya adalah Allah berkuasa di arsh Allah itu istawa di langit misalnya itu maknanya Allah berkuasa di langit itu ta'wil nah ta'wil itu masih di masih dalam lingkup makna daripada lafad itu jadi mengambil makna yang jauh bukan makna yang dekat misalnya itu juga bagian daripada ta'wil ada sebagian ulama yang tidak menta'wilkan tidak menta'wil istawa dengan istawla jadi ketika ketemu dengan lafad istawa ya sudah mereka mengatakan istawa saja Allah itu istiwa di atas arsh apa maknanya ta'wil mereka menyerahkan maknanya kepada Allah itu ta'wil ta'wil itu bagian daripada metode salaf jadi salaf juga ada sebagian mereka yang ta'wil ada yang ta'wil gitu ya Allah Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak Abu Syuhada sudah terjawab ya berapa muslim mengambil konsep covid seperti itu baik Alhamdulillah sudah terjawab Pak Abu Syuhada bagaimana dengan Pak Isha mau dilanjut pertanyaannya sedang ditulis ya baik bagaimana cara umat muslim supaya menghindari hadis palsu Musa Khalifah atau sampai dengan sekarang nah ini pertanyaan yang terkait dengan jalil hadis palsu para ulama itu kan sudah menulis kitab kitab-kitab hadis kitab hadis itu kan sebenarnya adalah hasil verifikasi para ulama terhadap hadis-hadis sehingga yang dikumpulkan itu hanya hadis makbul saja seperti Imam Al-Bukhari itu beliau menyeleksi itu hadis yang beliau sebagaimana dalam riwayat itu berapa hadis yang beliau kumpulkan yang beliau ketahui yang beliau hafal satu riwayat mengatakan 600 ribu hadis jadi yang beliau hafal hasil pencarian beliau ya selama hidup beliau kemudian diseleksi diantaranya itu ada yang waif mungkin ada yang palsu nah beliau hanya mengumpulkan yang sohi misalnya yang sohi saja itu tidak sampai 10 ribu tidak sampai 10 ribu yang beliau kumpulkan di dalam Al-Jami Al-Sahih Kitab Al-Jami nya beliau begitu juga dengan Islam Muslim mengumpulkan hadis-hadis yang menurut beliau sahih maka terkumpul di dalam sahih Muslim kemudian begitu juga dengan para ulama setelahnya Imam At-Tirmidhi Imam Abu Dawud dan seterusnya jadi para ulama ketika mereka mengumpulkan hadis di dalam kitab mereka itu upaya mereka untuk mengumpulkan hadis yang sohi saja atau paling tidak hasan atau do'if yang masih diterima tidak do'if jadi tidak terlalu do'if yang palsu mereka tidak masukkan ada juga ulama yang menulis satu kitab yang mengumpulkan hadis palsu untuk menginformasikan kepada kita bahwa inilah hadis palsu jangan diamalkan seperti Ibnul Jawzi misalnya di dalam kitab Al-Mawdu'at beliau mengumpulkan hadis-hadis palsu sehingga kita tahu kalau ada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau ini beredar di masyarakat kita tahu ini hadis palsu kenapa? karena Ibnul Jawzi beliau mengatakan ini hadis palsu jadi kita tinggal merujuk kepada kitab-kitab hadis yang telah ditulis oleh para ulama inilah upaya para ulama di masa kekhilafahan dulu untuk membentengi kaum muslimin sehingga mereka tidak mengambil hadis palsu karena sebelum masa itu terjadi masa fitnah beredar hadis palsu ini macam-macam belum ada orang yang melakukan verifikasi terhadap riwayat-riwayat jadi hari ini sebenarnya kita lebih mudah untuk terhindar dari hadis palsu karena hadis-hadis yang sohi itu sudah dikumpulkan oleh para ulama jadi kalau misalnya hadis ini tidak ditemukan di dalam kitab hadis maka jangan diamalkan makanya para ulama kalau misalnya mereka menemukan ada hadis tidak ada di dalam kitab sahih wukhari sahih muslim atau di dalam kutubu sitah atau bahkan di dalam kutubu tisah sembilan kitab hadis itu tidak ditemukan kemudian juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang lain maka mereka akan mengatakan la asla lahu ini gak ada asalnya hadis ini tidak ada asalnya meskipun la asla lahu itu bukan berarti mutlak bahwa itu hadis palsu maudu tetapi ini gak ada asalnya artinya tidak diriwayatkan oleh para hupad oleh para alihadir jadi kalau misalnya kita menemukan hadis tidak ada di kitab-kitab hadis maka gak usah diamalkan ada kemungkinan bisa jadi dia maudu gak bisa kita merujuk misalnya kan terlalu banyak ini kitab hadis kita belum bisa mengakses semuanya maka tinggal tanyakan kepada para ulama apakah hadis ini termasuk hadis yang diterima atau hadis yang ditolak tapi intinya itulah upaya kaum muslimin para ulama untuk membentengi umat ini supaya mereka tidak mengambil mengamalkan hadis palsu Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Amir Rizad pertanyaannya sudah terjawab nah ini ada lagi dari Pak Abu Syuhada Alhamdulillah syukur atas ilmunya Ustaz kalau kita dalam dakwah menjelaskan makna hadis Rasulullah tapi tidak seperti aslinya para ahli ilmu dalam hadis apakah termasuk diajah berkustah atas nama Rasulullah mungkin tidak menyebutkan asalah hadis atau mungkin hanya sebatas potongan-potongan itu bagaimana Ustaz pertama begini kalau ini maksud itu meriwetkan hadis bil makna itu tidak bisa kalau kita kita ini tidak punya kapasitas meriwetkan hadis bil makna secara makna redaksinya mungkin tidak sama persis seperti yang disampaikan oleh Nabi para ulama yang meriwetkan hadis bil makna itu adalah mereka yang paham betul bahasa hadis sehingga mungkin ada satu lafad yang mungkin tidak sama dengan lafad aslinya itu riwayat bil makna kalau kita ini tidak bisa misalnya kita mengatakan ini hadis rasul tetapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama itu nanti bisa masuk kategori kalau kita mau meriwetkan hadis atau kita mau mengatakan ini hadis Nabi itu ya sampaikan sama persis sebagaimana yang ada di kitab-kitab hadis jadi kita atau boleh misalnya kita mengatakan ada hadis yang bicara saya pernah mendengar hadis yang bicara tentang ini kita hanya boleh mengatakan bahwa kita pernah mendengar ada hadis yang bicara tentang ini tapi kita tidak boleh langsung menisbatkan kepada Nabi atau misalnya kita pakai bahasa kita kita meriwetkan pakai bahasa kita seolah-olah itu hadis bahasa Nabi s.a.w. barang siapa misalnya begitu kan barang siapa yang melakukan begini-begini maka akan begini padahal kita tidak hafal betul itu redaksinya kemudian kita mengatakan kola Rasulullah itu tidak boleh tapi kalau sekedar mengatakan bahwa saya pernah mendengar ada hadis Nabi yang melarang ini misalnya itu boleh karena kita tidak menisbatkan langsung kepada Nabi atau kita tidak sedang meriwayatkan hadis kalau kita mau meriwayatkan hadis menyampaikan hadis kepada orang lain maka riwayatkanlah sama persis sebagaimana yang kita dapati di dalam kitab-kitab hadis jadi kalau dalam rangka periwayatkan menyampaikan hadis itu harus sama persis tapi kalau sekedar menginformasikan bahwa ada hadis Nabi yang bicara tentang ini ada hadis Nabi yang melarang tentang ini tapi bukan dalam rangka meriwayatkan itu tidak ada masalah tinggal nanti orang yang mendengar merujuk kepada hadis baik Alhamdulillah jadi sudah terjawab pertanyaan dari Pak Abu Syuhada bahwa aktivitas yang kita lakukan terkadang sering terjemus pada aktivitas meriwayatkan periwayatan hadis jadi mungkin hanya redaksinya saja yang coba untuk dirubah khususnya ketika kita lagi isi ceramah lagi di khutip Jumat begitu nah ini ada pertanyaan konfirmasi Ustaz dari beliau kalau menyebutkan fi mafhum hadis atau aw kamakol Rasulullah yang begitu bagaimana Ustaz ya ucapan aw kamakol Rasulullah itu kan ketika kita sudah menyampaikan hadis sesuai dengan yang kita dapatkan daripada para ulama ahli hadis ya jadi bukan kita membuat redaksi sendiri begitu ya tentu kita pernah mendengar hadis itu dengan redaksi begitu mungkin bisa jadi ada salah-salah sebut mungkin karena kita lupa mungkin satu lafat atau dua lafat mungkin ada yang tidak tersampaikan itu tidak ada masalah kita mengatakan aw kamakol Rasulullah Rasulullah S.A.W. tetapi jadi redaksi yang kita sampaikan itu adalah redaksi yang memang kita dapati itu di dalam kitab-kitab hadis baik Ustaz Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari Pak Abu Syahada dan para jemaah lainnya mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini kita tutup Ustaz dengan closing statement dari Ustaz ya berkaitan dengan Al-Ma'rif Al-Islamiyah diantaranya adalah tafsir ini termasuk ilmu yang diwariskan oleh para ulama yang dengan ilmu inilah kemudian kita bisa memahami kalamullah melalui ilmu tafsir inilah kita bisa memahami makna maksud daripada ayat sehingga kita bisa mengamalkan petunjuk kita bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran apa yang dilarang oleh Allah SWT di dalam Al-Quran jadi kita butuh kita punya hajat besar kepada tafsir kita punya kebutuhan besar terhadap kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama umat ini butuh kepada tafsir karena tugas kita sebagai da'i itu kita harus menyampaikan kepada umat atau menjadi penyambung lidah para ulama untuk menyampaikan kepada mereka bagaimana tafsiran yang benar daripada Al-Quran itu sehingga umat ini mereka tidak salah jalan atau tidak salah mengambil tafsiran-tafsiran yang itu disampaikan atau kemudian diajarkan oleh kelompok atau orang-orang yang ingin membuat kerusakan di dalam agama dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mempelajari setiap ilmu Islam yang telah diwariskan oleh para ulama wallah saya kiri dengan doa penduduk majlis subhanakallah ma'abihamdika asyadu ala ilah lantai astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khair